Intro Hai kawan-kawan semua bar kalian semuanya Saya Marshall, tentunya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di belakang ini saya akan meramalkan akparius di bulan Mei Bagaimana peruntunganmu dari asmara, karir, keuangan, rejeki Kita akan lihat semuanya Kita akan bongkar semuanya ya Tapi seperti biasa teman-teman Sebelum saya mulai videonya Jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan berterus di M10 siang maupun live di malam hari ya Kalau live, faktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe, tentunya akan dapat notifikasi terus dari channel Youtube saya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama dari kalian Pengen diramalkan langsung ke saya secara pribadi Tentang keuangan kalian Tentang rejeki kalian Jodoh, usaha, ngomongan Pengen nanya ke saya, silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marcewen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problem, masalah perselingkuhan Mau nanya, kok aku sama dia bakal lanjut gak sih? Atau bakal cerai di tengah jalan misalnya gitu ya Pengen curhat, masalah, ngomongan juga Silahkan DM dan jangan lupa di follow Instagramnya Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Atau ada di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Sebelum saya buka kartu tarotnya Saya akan menginfokan dulu bahwa Aquarius itu memiliki 3 sodiak yang cocok Yang pertama ada Virgo Virgo sama Aquarius cocok Kenapa cocok? Karena Virgo orangnya ini tipe karakter yang memang pekerja keras Nah, sedangkan Aquarius juga orangnya pekerja keras Jadi orang pekerja ketemu orang pekerja itu klop ya Ketambah lagi Aquariusnya orangnya gak bisa diem Dia tuh selalu mencari peluang-peluang dalam harus usaha Orangnya kreatif Nah, Virgo ini bisa menjadi pelengkap Yang kedua ada Gemini Gemini itu juga cocok sama karakternya Aquarius ya Walaupun Gemini agak egois Tapi Aquarius bisa menjadi pelengkap juga Nah, yang berikutnya ada Aries Aries juga tipe karakter yang orangnya ini agresif banget nih Dalam mengambil keputusan Wawasannya luas Temannya banyak Aries sama Aquarius juga cocok ya Dan bukan berarti di luar 3 sari yang tersebut gak cocok Bisa juga Aquarius sama Libra cocok bisa Aquarius sama Scorpio cocok juga bisa Karena semua tergantung dari orangnya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya aja Secara langsung biar lebih jelas Dan lebih detail nih bagaimana peruntunganmu Soal asmaranya dulu yang single Yang belum merit ya Saya cek dulu kartunya Tanpa berlama-lama langsung aja ya Di kartu pertama untuk Aquarius yang single-single Di sini ada kartu 10 of 1 10 of 1 ini menandakan bahwa yang single Sepertinya kamu tuh memang harus bersabar dulu Karena beban kamu masih berat Masih banyak yang HP-HP Masih banyak yang main-main Masih banyak yang gak serius Atau cuma deketin kamu karena penasaran doang gitu ya Jadi hati-hati nih buat kalian para Aquarius single di bulan Mei ya Jangan udah percaya Diomongin mau nikah aja udah langsung percaya Dikenalin eh maksudnya mau ngomong Nanti tahun depan nikah ya Kamunya udah langsung kayak klepak-klepak gitu Jangan intinya kalau aku bilang sih Jangan menerima mentah-mentah dari ucapan Tapi kamu melihat dari perlakuan orang itu ke kamu gimana Itu aja yang paling penting ya Karena kalau kata-kata itu lebih mudah Ngomong itu lebih gampang daripada menunjukkan secara perlakuannya ya Di kartu pertama buat yang single masih sabar dan masih harus menunggu Masih ngantri jodohnya gitu ya Nah nanti kita akan lihat di kartu yang rumah tangga Disini ada kartu Page of Swords ya Sepertinya rumah tangga kamu memang ini banyak kendala Dibilang banyak kendala ya Percekcokan, keributan ya Tapi yang setidaknya kamu tuh jangan LDR lah gitu ya Komunikasi, perhatian gitu ya Kan disini sebenarnya Page of Swords Hati-hati karena godaan-godaan pihak ketiga itu mulai berdatangan ya Ketika kamu lengah, ketika kamu ribut sama pasangan Godaannya itu mulai banyak ya Apalagi kalau misalnya kerjaan kamu di kantor Itu ada cowok, ada cewek, campurannya itu bisa potensi cinolognya itu tinggi sekali ya Karena namanya perselingkuhan Sekali lagi saya ingatkan itu bukan karena niat Tapi karena ada kesempatan Niatnya nggak ada Tapi kesempatannya ada Sama aja Bisa juga selingkuh gitu ya Jadi banyakin aktivitas bersama Seandainya pun kamu kerja kantoran Yaudah lah setelah kerja pulang ketemu keluarga Kerja pulang ketemu anak Kayak gitu lah Jadi ibarat kata harus ada family time Oke nanti kita lanjut lagi untuk karir dan keuanganmu Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen dirama langsung sama saya Secara detail, secara pribadi Pengen curhat mengenai Ngomongan, asmara, karir, rejeki, rumah tangga Tentang dirimu nih ya Silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem nih Masalah keuangan Usaha Kok aku gimana nih Biar keuangannya lebih meningkat Usahanya apa yang cocok gitu ya Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa follow Yang nggak punya IG Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Aku bacain ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut Kalau udah Saya akan lanjutkan ke karirmu dan keuanganmu ya Karir dulu atau pekerjaan ya Langsung aja Disini ada kartu justice Yang artinya adalah simbol suatu keseimbangan Atau Kamu harus bersikap adil Adilnya dalam hal apa ya Adil Seimbang Kamu punya kerjaan A dan punya kerjaan B itu seimbang Dimana yang satu sepi, yang satu rame Yang satu lagi merosot, satu naik Kayak gitu lah Jadi kayak mobil punya ban serp Istilah kata gitu Jadi kerjaan kamu ibarat kata harus ada dua Double job ya Apalagi di bulan Mei 2024 Tahun baru gitu Ini kan udah tahun baru nih Ibarat kata Kamu tuh memang harus melakukan perubahan Jangan terlalu nyantai sama kerjaan kamu Kalau kamu pengen di zona nyaman Silahkan kamu kerja yang kayak sekarang Tapi kalau kamu kepengen lebih sukses Setidaknya kamu harus Di support lagi dengan usaha lain Intinya kayak gitu ya Ini banyak peluang di bulan Mei Yang saya lihat dari terawangan saya Untuk bisa punya usaha baru Relasi-relasi baru akan berdatangan Kalau kamu niat pasti akan ada jalannya Tapi kalau kamu nggak niat Mau gimana pun juga ya nggak bisa Nggak ada orang yang mau memberikan kamu Kekayaan itu nggak ada gitu Kecuali memang turunan gitu Jadi ibarat kata kamu harus berusaha sendiri Untuk karir kamu ke depan gitu ya Dan keuangan disini ada kartu Eight of Pentacles Yang artinya adalah sumber suatu keuangan yang lancar di bulan Mei Keuangan kamu lancar Kayak angkanya Angka 8 8 coin mas Artinya lancar Lancar tuh artinya nggak terputus gitu Di bulan Mei ya Karena saya meramalkannya kan tiap bulan Setiap bulan kan pasti hukinya beda-beda Nanti saya akan update di kartu yang berikutnya Di bulan berikutnya Tapi sepertinya di bulan Mei ini Akan ada kelancaran keuangan Dan akan ada kemakmuran Yang artinya rezekinya bagus Mengalir Selalu ada pemasukan Nggak surut gitu Nggak gitu ya Cuma kamu harus banyak-banyak bersyukur aja Terhadap apa yang kamu dapatkan Jangan terus mengeluh Aduh kok cuma segini Aduh kurang banyak Nah jangan kayak gitu ya Harus bersyukur Dan jangan suka minjemi-minjemi duit Karena orang yang memanfaatkan kamu itu banyak Ingat ya Yang manfaatin kamu soal duit itu banyak Jadi kamu harus hati-hati Jangan mudah percaya gitu ya Beramal it's okay Tapi kalau meminjamkan jangan dulu ya Sukses selalu Dan buat kalian yang pengen curhat langsung ke saya Pengen ngobrol detail Pengen nanya pendapat Tentang keuangan Usaha Silahkan DM ke Instagram Zidat Marshall Wend Jangan lupa Di follow Instagramnya Yang nggak punya IG Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marshall Wend Dan tentunya sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.